Kisah kepala desa termiskin di Jember, dibui karena diduga korupsi, namun dibela warganya hingga warga gelar aksi demo Kades Kudumuli. Viral di jagad maya, terutama media sosial, tentang kasus korupsi yang menimpa seorang kepala desa Mundorejo di Jember. Sang Kades akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyedih Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, dan ditahan. Kasus ini menjadi sorotan dan viral di media sosial, pasalnya warga masyarakat Mundorejo tidak terima kepala desanya ditahan. Karena warga mengetahui bahwa kepala desa yang bernama Edi Santoso itu adalah Kades termiskin di Jember, bahkan tempat tinggalnya masih ngontrak. Tak terima akan penahanan Kadesnya, warga akhirnya berbondong-bondong menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Jember dan kantor kecamatan dengan menggunakan truk pusoh dan kendaraan lainnya. Dalam aksinya, warga meminta agar kepala desanya segera dibebaskan. Dalam salah satu sepanduk yang dibawa oleh warga, bertuliskan Kades Kudu Muleh atau Kades harus segera pulang. Selain aksi menuntut kepala desanya untuk dibebaskan, warga Mundorejo juga melakukan aksi penyegalan kantor desa Mundorejo. Penyegalan kantor desa tersebut merupakan aksi warga atas buntut penangkapan kepala desa yang diyakini warga desa Mundorejo tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada Edi Santoso. Warga desa Mundorejo terus menuntut agar Kadesnya segera dibebaskan. Dalam aksinya, warga mengancam akan terus menggelar demo bahkan dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi. Beberapa hal terkait penangkapan Kades Mundorejo, Edi Santoso, oleh penyedi kejaksaan negeri Jember diantaranya sebagai berikut. Edi Santoso dikenal warga sebagai sosok kepala desa termiskin di Jember. Kasus korupsi yang ditetapkan oleh penyedi kejaksaan negeri Jember kepada Edi Santoso, kepala desa Mundorejo menjadi perbincangan di Jagatmaya, bahkan menjadi viral. Karena meski ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kejaksaan negeri Jember, namun warga desa Mundorejo membelanya. Dengan menggelar, berbagai aksi demo menuntut kepala desa Mundorejo segera dibebaskan. Bahkan, warga tidak percaya kepala desa yang dikenalnya sederhana itu melakukan korupsi. Warga desa Mundorejo mengenal sosok kepala desa yang sederhana dan jujur. Bahkan, Edi Santoso dikenal warga sebagai Kades yang miskin, yang belum memiliki tempat tinggal, karena rumahnya saja masih ngontrak. Ada juga banner yang dibawa oleh warga saat aksi demo yang menyebutkan bahwa kepala desa Mundorejo itu dikenal warganya sebagai orang yang baik dan amanah. Edi Santoso ditetapkan sebagai tersangka dugaan laporan fiktif. Penahanan kepala desa Mundorejo, Edi Santoso, oleh penyedi kejaksaan negeri Jember, Jawa Timur, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara rasuah pekerjaan vavingisasi jalan nafi di desa Mundorejo. Edi diduga memerintahkan perangkat desa membuat sejumlah laporan pertanggung jawaban fiktif dari anggaran pekerjaan vavingisasi di jalan nafi di desa Mundorejo. Padahal menurut penyedik, pekerjaan vavingisasi jalan tersebut dikerjakan dan dibiayai oleh mantan Kades Mundorejo pada tahun 2019 lalu. Selain itu, ada juga anggaran makan dan minum untuk pekerja berasal dari swadaya warga. Tersangka Edi memuat anggaran tersebut dalam Peraturan Desa Mundorejo No. 7 Tahun 2021 tentang APB Des Mundorejo. Anggaran untuk jalan nafi dicantumkan sebanyak Rp275.743.210 dengan panjang jalan 300 meter dan lebar 3,2 meter. Berdasarkan hasil audit dari kejati-jatim, perkara rasuah pekerjaan vavingisasi jalan nafi di desa Mundorejo tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga Rp242.000.000.000 lebih. Akhirnya, Edi ditahan selama 20 hari, mulai tanggal 11 sampai 30 Juli di lapas kelas 2A Jember. Hingga akhirnya, warga desa Mundorejo tidak percaya akan kasus yang dituduhkan kepada kepala desanya. Lalu, menggelar aksi demo menuntut kepala desa Mundorejo, Edi Santoso dibebaskan. Terima kasih telah menonton!